Buat para romer dan user tank yang tercinta, silahkan tersenyum lebar karena patch kali ini bakalan dibintangi sama tanker-tanker super kece yang lama tenggelam di jajaran hero-hero gak laku. So, langsung aja, ini dia patch terbaru 1.6.66 yang tentunya udah kalian rasain di original server. Terima kasih telah menonton! Kita langsung gas buat paham cara counternya di video yang udah gue buat kemarin. Buat yang pengen beli hero-nya, tapi diamond yang gak ada dan BP kalian tipis, tentunya ya tenang aja. Karena Charles Studios punya CS Diamond Store yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan diamond kalian. Selain hero baru, tentunya setiap perubahan patch terbaru, Moonton juga ngerubah beberapa hero yang menurut Moonton wajib dirubah ya. Dan perubahan kali ini menurut gue perubahan paling menarik dari beberapa perubahan di patch-patch terakhir kita selama ini. Dari catatan gue, di patch kali ini Moonton ngebuff 17 hero yang kayaknya hampir setengahnya itu diisi sama tanker dan cuman ngasih nerf buat 4 hero aja. So, tentunya pemilihan hero buat di mainin bakalan jadi makin luas. Viral Marchman, Melissa si anak tukang jahit yang sebenernya OP tapi ternyata masih kurang populer, dapet peningkatan performa dari Moonton. Damage dari Melissa yang tadinya dibikin meningkat sebesar 150% ke minion-minion di lane, sekarang itu diturunin jadi sisa 125% aja. Tapi sekarang peningkatan damage-nya bukan cuman buat minion-minion di lane aja. Monster-monster di hutan juga bakalan ngerasain damage yang lebih besar dari serangan-serangan Melissa. Hmm, apakah ini kode-kode Moonton nyuruh Melissa ini jadi jungler? Kita lihat nanti ya. Skill 2 dari boneka voodoo-nya Melissa juga ditingkatin. Dari yang tadinya transfer 65% damage aja, sekarang naik jadi 70%. Penggunaan mananya dibikin lebih boros dari 50-0 jadi 75-0. Ya, beneran sempet 0. Gua pun baru tau, ternyata kalo skill ini udah mentok, gak konsumsi mana sama sekali loh. Selain itu, benar skill 2 Melissa yang tadinya cuman bisa konek ke hero doang, sekarang juga bisa konek ke unit-unit yang dipanggil sama hero lawan juga. Maksudnya unit itu yang ada HP-nya ya, kalo kayak Molyna-nya Nana tentunya gak akan bisa. Sama yang terakhir, sekarang Doom dari ultinya Melissa ini tuh pas diaktifin bakalan ngasih Melissa 6-10 physical sama magical defense. Plus, kalo tadinya pas Melissa keluar dari shield-nya ini, si shield bakalan langsung hilang. Sekarang kalo Melissa nyentuh tepian shield, si shield itu bakalan pindah untuk 1 kali. Artinya, sekarang Melissa bisa mindain shield-nya 2 kali. 1 kali pake nyentuh tepian, terus yang kedua itu dari geser pake skill 1-nya. Masih di roll Marsman, Marsman kedua yang dapet perubahan dari Moonton itu Wanwan. Jumlah weakness mark di musuh yang tadinya itu ada 4, dengan posisi 3 di depan dan 1 di belakang, sekarang itu jadi sisa 3 aja. Terus, kalo dulu, pas Wanwan berhasil mecahin semua weakness mark musuh, dia ini bakalan dapetin peningkatan 40% damage. Sekarang itu berubah jadi lebih gampang, karena setiap mark yang dipecahin itu bakalan ngasih peningkatan 12% damage. Totalnya jadi sisa 36% aja, tapi tiap mark itu udah ngasih peningkatan damage. Menurut gue ini jadi lebih enak sih. Sebagai gantinya, durasi stack mark yang bikin musuh itu bisa keliatan walaupun di rumput ini dikurangin dari yang tadinya bertahan buat 6 detik, sekarang itu sisa 5 detik aja. Sama yang terakhir, ultinya. Katanya sekarang Wanwan dapat menggunakan ultimate ketika melompat. Jadi Wanwan yang kerjanya lompat-lompatan ini tuh gak harus nunggu Wanwan mendarat dulu baru bisa pencet ultinya. Marsman yang ketiga, Mia. Maskotnya Mobile Legends ini tuh kata Moonton dapat peningkatan damage dari skill 1-nya. Jadi katanya selama ini damage-nya itu gak berskala sama level. Mungkin kalau dari asumsi gue, awalnya itu kan ditulis 10-60 yang naik seiring peningkatan level kan. Tapi karena ngebug, jadi damage-nya mungkin gak naik kali ya. Nah sekarang base damage-nya itu berubah dari 10-60 tadi yang katanya error, sekarang jadi bener di angka 10-35. Beneran, ini dinaikin ya kata Moonton, serius nih. Terus habis roll Marsman, kita geser ke Assassin dulu ya. Buat di roll Assassin, cuma Link yang dapet perubahan dari Moonton. Buat Link sekarang jadi hero yang butuh banget item, tapi jadi hero yang bener-bener harus hitung timing menurut gue. Link yang dulu bawa 15% critical chance dari awal pertandingan berkat skill pasifnya, sekarang itu critical chance bawaannya dihapus. Tapi Link bakalan dapetin critical chance 2 kali lipat dari apa yang seharusnya dari sumber manapun. Bisa dari emblem ataupun dari item. So Link yang sekarang kayaknya bakalan lumayan jadi hero late game yang ngeburst banget nih guys. Cooldown dari skill 1-nya dibikin jadi lebih lama, yang tadinya 10 detik sekarang jadi 20 detik. Tapi penggunaan energinya dibikin lebih irit, dari 35 jadi sisa 30 aja. Critical chance yang dibawa sama skill 1-nya juga dapet perubahan tapi untuk di late game-nya aja. Early game-nya sebenernya masih sama. Dari yang tadinya 5% sampai 17,5% turun jadi 2,5% sampai 10%. Tapi karena pasif barunya Link ningkatin critical chance dari sumber lain termasuk dari skill 1-nya, critical chance bawaannya itu sekarang jadi tetap di 5% pas awal pertandingan sampai 20% waktu udah masuk late game. Naik kan? Skill 2-nya juga dapet peningkatan damage dasar dari 230-305, sekarang naik jadi 300-400 damage. Skill 3-nya juga dapet efek baru yang bikin setiap Link ngambil pedangnya yang nancep di tanah, dia itu bakalan ngurangin detikan cooldown dari skill 1-nya yang jadi super lama ini. So kesimpulannya, Link di patch sekarang ini tuh menurut gua termasuk hero yang butuh banget sama skill ulti ya. Karena pas Link itu turun dari tembok, cooldown skill 1-nya itu jadi lama banget. So buat bisa turun naik dengan cepet, Link itu harus turun dari dinding, langsung buka ulti, terus ngambil pedang-pedangnya lagi, atau kalau nggak, Link bakalan jalan kaki guys. Next, di roll match, Zaz. Zaz yang sekarang itu kalau mati udah nggak meledak lagi ya. Tapi kalau dia mati, sekarang dia bakalan ninggalin Johnny kecil yang tentunya bisa nyerang lawannya. Ya kayak sistemnya skill 1-nya gitu deh. Cuma Johnny dari mayatnya Zaz ini, HP-nya itu bakalan berkurang sendiri seiring berjalannya waktu. Jadi nggak terlalu permanen. Terus yang menarik dari Zaz sekarang itu, setiap dia pake ulti, pas si Johnny gede ini nyerang, dia bakalan ada efek HP regen-nya. HP-nya itu dibikin sedikit lebih tipis, tapi ada efek life-skill-nya. Tentunya jadi berasa makin tebel guys. Kayaknya Zaz bakalan sering muncul nih abis ini. Di roll support, kita juga cuma punya satu hero, Florin. Florin dapet peningkatan kemampuan heal-nya. Kata Muntun sih biar menonjol di antara healer-healer lain guys. Skill 1-nya ngasih regen yang lebih tinggi di early game. Dari yang tadinya ngisi 150-250 HP, sekarang itu ningkat jadi 175-250 HP. Sedangkan efek regen dari ultinya meningkat waktu late game. Base HP regen-nya naik dari 400-600, jadi 400-650 HP. Oke, lanjut kita ke role factor. Di role factor itu ada 3 hero yang dapet peningkatan performa. Dan menurut gue, Gwinevere jadi salah satu di antaranya yang paling menarik. Buat kalian yang main Gwinevere dan skill 2-nya itu suka kentang alias miss terus, Gwinevere yang sekarang udah nggak bergantung lagi sama skill 2-nya buat bisa lancarin kombo-kombonya, terutama biar ultinya itu bisa ngasih efek airbot. Sekarang, setiap skill 1, skill 2, atau basic attack win pas stack pasifnya itu penuh berhasil ngayet lawan, ketiga bentuk damage ini bakalan ngasih stack ke hero lawan. Totalnya ada 3 stack yang harus kalian kumpulin. Nah, kalau stack ini udah penuh, ulti Gwine itu akan langsung hasilin efek airbond ke target yang kena damage dari ultinya ini. Berapapun hero yang ada di sekitar Gwinevere yang kena damage ulti ini, selagi stack-nya penuh itu bakalan langsung terbang-terbangan guys. Efek regen dari basic attack pas pasifnya penuh ditingkatin dari awalnya sebanyak 8% HP yang hilang, sekarang berubah jadi 80% plus 8% HP yang hilang. Martis, dari pengamatan gue sekarang Martis termasuk hero yang butuh banget sama yang namanya item. Serangan Martis buat skill 2-nya yang ada 4 fase serangan itu, di seluruh damage outputnya dikasih perubahan perhitungan damage. Buat 3 serangan awal, dari yang tadinya 150-200% plus 70% total physical attack, berubah jadi 150-200% plus 75% physical attack tambahan. Alias tadinya 70% dari damage dasar plus damage dari item, sekarang berubah jadi 75% damage tambahan dari item aja. Damage dasar hero udah gak masuk hitungan untuk skill ini. Perhitungan serangan keempat juga dirubah dari 200-300% plus 150% physical attack tambahan, berubah jadi lebih sakit dengan 300-400% plus 150% physical attack tambahan. So, sekarang semua bener-bener bergantung sama item. Sebagai gantinya, damage ultinya dikasih peningkatan drastis, dari yang tadinya 650-850 aja, sekarang naik jadi 800-1000 damage. Mantep banget guys! Alpha, fighter yang baru aja dapet perubahan model dari skin Epic Limited-nya, sekarang skill ultinya itu jadi lebih lebar katanya. Terus terbangnya Alpha, sekarang jadi lebih sesuai sama indikator skill. Emang kemarin oleng apa gimana ya? Dan role terakhir yang jadi bintang utama dari patch kali ini itu role tank. Disini ada 8 hero yang dapet perubahan. User tanker atau bukan menurut gue tetap wajib buat tau, karena mereka-mereka ini feeling gue bakalan masuk meta di season depan. So, berhatiin baik-baik. Disini ada 3 factor tank, 2 super tank, sama 3 pure tank yang dikasih improve lumayan gede. Untuk fighter tank, yang pertama ada Masya. Si factor tank yang punya 3 berhp ini tuh sekarang dibikin makin OP, biar masuk jajaran hero laku kayaknya. Sekarang tiap berhp Masya itu akan dapet peningkatan HP full kalau Masya itu beli item-item yang nambahin HP. Pertumbuhan HP-nya juga dapet peningkatan dari yang tadinya 52 jadi 165 poin. Makin tebal nih Masya sekarang. Attack speed tambahan buat setiap 1% HP yang hilang juga dinaikin dari 1% jadi 1,8%. Plus peningkatan attack speed tambahan yang bisa diterima Masya juga naik dari 80% jadi 180%. Attack speed-nya dibikin super kencang, tapi regen bar energy Masya dibikin lambat bukan main. So dia itu bener-bener harus mukul-mukul buat bisa pake skill heal-nya. Peningkatan attack speed Masya berdampak sama damage skill 1-nya. Damage dasar dari skill 1-nya itu diturunin dari 120 jadi 75 aja. Dan sistem peningkatan damage Masya pas skill 1-nya dinyala juga dikasih perubahan. Dulu damage Masya pas skill 1-nya ini aktif bakalan dapet peningkatan 1% sampai 2,5% damage berdasarkan maksimum HP target. Artinya makin tebal lawan Masya, damage Masya itu bakalan makin kencang. Sekarang peningkatan damage skill 1-nya ini tuh berubah jadi 1,5% sampai 3,5% dari maksimum HP Masya. So sekarang makin tebal HP Masya, damage Masya bakalan makin sakit. Skill 2-nya sekarang jadi lebih bagus karena udah gak mentok minion lagi alias bisa nembus. Jadi bakalan lebih gampang buat ngehit hero lawan. Dan buat skill 1-nya juga dapet perubahan dari 100% physical attack ditambah 15-25% maksimum HP target berubah jadi 500-700 ditambah 30-50% dari maksimum HP tambahan Masya. Lagi-lagi bergantung sama seberapa tebal HP-nya Masya. Tapi kali ini berpengaruh sama item yang dibawa sama Masya aja, bukan sama HP dasar. Kalau dari sini sih keliatan Moonton ngarahin Masya itu buat jadi hero-hero yang fokus ngebelin HP ya. Oke selanjutnya Hilda. Ada perubahan yang cukup signifikan buat hero factor yang cukup sering gue pake ini. Base damage skill 1-nya turun dari 200-350 jadi 200-300 aja. Tapi damage dari skill 2-nya naik dari 185-285 jadi 210-360. Cooldown skill 2-nya juga dipangkas dari 9 detik jadi 8-6 detik aja. So makin late game makin cepet cooldown-nya. Plus katanya jarak dari skill 2-nya juga dikasih peningkatan sedikit. Yang paling seru menurut gue ada di mekanisme skill 2-nya yang berubah. Dari yang tadinya itu harus ngumpulin 8 stack yang didapet dari ngekill atau assist. Sekarang itu berubah jadi mark aja. Sekarang setiap Hilda ini nyerang lawannya, entah itu pake basic attack atau pake skill. Hilda itu bakalan ninggalin mark di atas kepala lawannya. Setiap mark ini bakalan naikin damage dari ultinya Hilda. Mentok ada di 6 stack dan kalau stacknya ini udah penuh tentunya damage-nya jadi makin sakit. Plusnya sebenernya Hilda jadi gak harus ngumpulin stack lagi dan udah gak jadi kentang kalau gak bisa dapetin kill atau assist di awal match. Tapi minusnya sekarang kalian gak bisa main Hilda yang langsung gebukin ulti seenaknya dan ngasih damage super gede kayak dulu lagi. Harus ada proses gebuk-gebukan di setiap waktu mau eksekusi lawan. Dan buff factor tank yang terakhir ada gotot kaca. Buat gotot kaca ini gak ada perubahan yang gimana-gimana ya. Karena menurut gue emang udah bagus sih. Disini gotot cuma dapet pengurangan cooldown ultinya yang tadinya itu 60-50 detik berkurang sedikit jadi 54-46 detik aja. Lumayan lah ya. Oke kita geser ke hero-hero support tank. Yang pertama ada Atlas. Atlas ini dapet perubahan yang bikin gue berpikir kalau Atlas kayaknya bakalan metan ya abis ini. Setiap Atlas pake skill itu kan Atlas bakalan berasap-asap gini kan. Nah asap-asap ini sekarang itu bakalan ngasih pengurangan movement speed. Terus kalau agak lama nempel sama Atlas, si musuh itu bakalan kena efek beku untuk setengah detik. Setengah detik keliatannya kecil tapi lumayan efektif loh. Terutama pas Atlas itu lagi ngecharge ultinya yang agak lama. Si musuh itu jadi bakalan makin susah kabur guys. Ditambah lagi damage ultinya Atlas juga dapet peningkatan buat serangan bantingannya. Dari 360 plus 120% magic power naik jadi 360 plus 180% magic power. Fix bulan depan keluar skin baru nih. Tank support kedua ada monitor. Tank yang jadi hero favorit baru gue ini tuh sekarang dibikin lebih barbar lagi. Kalau skill satunya Mino ini berhasil kena lawan, basic attack Mino itu bakalan diperkuat buat 3 detik. So habis loncat jangan lupa buat mukul-mukul ya. Oke terakhir ada 3 tank murni yang kebagian di buff juga. Yang pertama ada Grok. Mari kita sambut Grok damage buat meta season depan. Grok yang dulu bakalan dapet magic defense kalau nempel tembok sekarang udah gak punya efek itu lagi. Sekarang Grok itu bakalan dapetin 0,6 point physical defense buat setiap physical attack tambahan dari item-item physical yang dibeli sama Grok. Grok damage banget gak sih? Plus efek regen yang dikasih, kalau Grok itu nempel-nempel sama tembok dinaikin juga dari yang cuma 16-39 naik jadi 22-90. Skill 2 tembok Grok juga sekarang animasinya dipersingkat dan gak bisa ditahan sama shield Lolita. Emangnya dulu bisa ya? Baru tau loh. Sama yang terakhir itu skill ultinya. Ultinya ganti nama dari ancestral gift jadi earthen force. Yang kayaknya cuma penting buat caster aja karena gue yakin kalian gak peduli juga kan? Tapi yang tentunya kalian bakalan peduli itu skill ini sekarang kalau nabrak dinding udah gak dapet pengurangan cooldown. Tapi sekarang kalau kena tembok, hantaman Grok ini bakalan ngasih efek stun buat 1,8 detik. Nih hero jadi makin barbar nih kayaknya. Plus cooldownnya itu juga dibikin lebih singkat dari 50-40 detik jadi 46-38 detik aja. Belerik, HP dasarnya dikurangin lumayan banyak dari 2769 jadi 2569. Tapi pertumbuhan HPnya naik dari 205 jadi 225. Tipis di early game tapi seren di late game. Pasif akar-akar yang suka sembarangan ngerembet dapat penurunan damage sedikit dari 95 plus 5 kali level hero ditambah 2% max HP Belerik. Berubah jadi sisa penambahan 1,5% max HP aja. Peningkatan HP dari item sama emblem juga diturunin dari 40% jadi 30%. Tapi efek akar-akar merembetnya ini sekarang lebih prioritasin buat nyerang hero lawan. Kemarin-kemarin kan agak random tuh. Ultinya juga dapet perubahan. Cooldownnya jadi lamanya ujubila. 40-32 detik ditambah 10 detik setiap level jadi 50-42 detik. Plus efek immobilize 2 detiknya dirubah jadi efek tanu alias musuh jadi oleng buat 1,5 detik. Terus ultinya sekarang juga nyebarnya jadi lebih cepet. Apakah Belerik bakal masuk meta? Kita liat nanti ya. Dan buff terakhir itu buat Johnson. Skill 1 Johnson cooldownnya itu dibikin rata. Dari yang tadinya itu ada di 9-6 detik jadi rata 8 detik di semua level. Dan sekarang Johnson itu jadi lebih bergantung sama item. Damage skill 1nya yang tadinya itu punya base damage 150-250 ditambah 200% physical defense Johnson. Damage dasarnya itu turun jadi 120-220 aja. Tapi peningkatan dari statusnya naik jadi 220% physical defense Johnson. Skill 2nya juga dapet perubahan. Cooldownnya dipangkas dari 11-8,5 detik jadi 10-8 detik aja. Perhitungan damagenya sekarang jadi lebih lembek di early game. Tapi sakit di late game dari 100-175 plus 40% magic power. Berubah jadi 80-180 plus 60% magic power. Ini sekarang Johnson dibikin defense apa dibikin magic ya? Terus damage dari skill 2nya Johnson ini juga jadi makin sakit kalau bisa nyinterin musuh terus-terusan. Plus damage dari skill ini juga jadi makin sakit terhadap monster-monster jungle. Kode-kode lagi nih jangan-jangan. Tapi damage ultinya diturunin yang udah gue malah sebutin karena terlalu ribet ya. Intinya damage ultinya diturunin deh. Oke kita lanjut ke hero-hero yang dinerf ya. Ada 3 hero yang memang lagi OP banget jadi dinerf dan gue sangat malumin. Ada Valentina yang peningkatan XP dari pasifnya itu diturunin dari 22-50 jadi 15-50. Lifestyle dailynya juga diturunin dari 46-60% jadi 32-60%. Tapi base damage skill 1nya dinaikin buat early game dari 290-665 jadi 340-665. Daya tahan early game Valentina yang lumayan jadi fase penting dibikin sedikit kentang. Terus ada Aulus. Masih sama meresahkan ke Valentina atau bahkan lebih meresahkan ya. Hati-hati buat user Aulus karena early game-nya Aulus itu makin kentang dengan physical attack dasar yang diturunin dari 99 jadi 90. Sama damage dasar skill 2nya yang diturunin dari 200-600 jadi 150-550 aja. Buat yang ketiga juga masih wajar aja dinerf. Emang lagi OP parah soalnya ini. Lancelot. Damagenya dipangkas sedikit. Damagenya dasar skill 2nya itu diturunin dari 250-450 turun jadi 225-400 aja. Nah yang terakhir nih. Ada masalah apa? Moonton nurunin performa high loss. Udah gak meta, diem-diem di bangku cadangan doang. Sekarang HP dasarnya diturunin dari 3109 jadi 2909. Pertumbuhannya dinaikin sih dari 340 jadi 360. Tapi udah gitu skill 2nya juga dipangkas damage early gamenya. Dari yang tadinya itu 120-270 jadi 100-300 damage. Plus pengurangan movement speed dari skill ini yang tadinya 6% rata. Sekarang itu level kecilnya sisa 4% aja. Dan di lap game tetep 6%. Gak ada peningkatan. Kan jadi gak enak gitu loh dipake buat ngerusubuff. Apa mungkin halus ini di ban? Eh maksudnya di nerf gara-gara... Oke selain hero-hero yang di buff sama di nerf. Kita juga kedatangan skin baru daerod Venom Cobra yang udah bisa di pre-order. Apa Onimusa Commander yang udah gue gaca mahal-mahal. Karena modelnya gue suka sekarang di remodel sama Moonton. Sama kita dapet info kalau bulan depan itu bakalan ada skin Starlight buat Balmon Biodroid. Yang mirip-mirip sama skin Venom juga di awal April nanti. Sama bakalan ada skin Brody Collector Orchemish yang bakalan rilis di 7 April 2022. Yang tentunya kalian tau harus top up dimana kalau kalian mau ngegaca kan. Efek suara beberapa battle spell juga dapet perubahan yang nantinya kalian bisa cek sendiri. Stack jungle juga dapet perubahan. Yang tadinya itu kalau full bakalan ngasih 15 physical attack sama magic power. Sekarang itu sisa 10 physical attack sama magic power plus 100 HP. Apa itu gak ada artinya? Tentu aja ada. Moonton pengen jungler di season ini tuh diisi sama tanker. Bloody Retribution sekarang dibikin tanker abis. Damagenya yang tadinya itu 12,5% dari maksimum HP hero. Sekarang jadi 250 ditambah 25% ekstra HP. Jadi ini tuh sekarang bakalan efektif buat hero-hero yang bawa item peningkatan jumlah HP. Cooldown spell Petrify dipangkas 15 detik. Dari 90 detik sisa 75 detik aja. Sprint sekarang udah gak ada pengurangan kecepatan selama efeknya itu lagi aktif. Sama Inspire yang deskripsinya dirapiin sama Moonton. Gak penting. Terus sekarang ada fitur attack assist yang kalau fitur ini dimatiin. Hero kalian itu udah gak godek-godek lagi maksa buat ngejar hero yang gak masuk area serangan kalian. Tapi minusnya buat kondisi-kondisi tertentu kalau kalian lagi ngejar target. Kadang-kadang hero kalian itu bakalan belok di saat-saat yang gak terduga dan agak salah. Hero-hero sekarang juga katanya bakalan berputar arah lebih cepet alias jadi lebih gesit. Tapi gue gak bisa rasain perbedaannya. Dan hero yang lagi nyerang Lord atau Turtle sekarang gak akan tiba-tiba belok ke Lito Wonder lagi. Selebihnya info-info gak penting kayak season 23 berakhir tanggal 25 Maret. Skin season itu jatuh kemasnya event top-up pertama season 24 hadiannya skin band dan perubahan-perubahan minor lainnya. Berhubung videonya udah kepanjangan dan ngeditnya capek. Buat perubahan itemnya bakalan gue bahas di video terpisah. Habis video ini tayang dulu ya. So ya gitu aja buat video kali ini ya. Bye-bye.